Garang asem ikan bandeng Seger banget ya teman semuanya Rasanya enak, gurih dan ada asem-asemnya Ini dimakan dengan nasi putih Atau dimakan begini saja Sudah sangat enak Halo teman semuanya Ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Apa kabar? Semua pada baik-baik ya Di episode ini Dapur Cantik akan membuat garang asem ikan bandeng Nah, tidak pakai lama Jangan di skip videonya Kita segera akan mulai membuat garang asem ikan bandeng Untuk membuat garang asem ikan bandeng Di sini sudah ada 1 ekor ikan bandeng Dengan berat ini sekitar 1 kg lebih ya teman semua Yang sudah dipotong-potong Dan sudah dicuci bersih Siap untuk dimasak Saya akan haluskan dulu ya Bumbunya untuk membuat garang asem ikan bandeng Ada bawang merah Bawang putih Kemiri dan jahe Saya tambahkan air Secukupnya saja ya teman semua Tidak perlu banyak-banyak Karena hanya untuk Supaya blendernya kerjanya tidak berat Langsung saya tutup Saya akan potong-potong dulu ya Bahannya untuk garang asem dan yang lainnya Ini ada cabai merah besar Dan cabai hijau yang besar Saya potong-potong seperti ini ya Ini selera saja ya Mau dipotong serong-serong Boleh Mau dipotong seperti ini juga boleh Untuk rasa asemnya Saya menggunakan 3 macam bahannya Ada belimbing ulu Atau belimbing sayur Yang saya potong-potong ini Kemudian ada tomat hijau Dan tomat yang merah Sekarang saya akan mulai masak Garang asem ikan bandeng ya Teman semuanya Minyaknya sudah panas Saya masukkan terlebih dulu Bumbu yang sudah dihaliskan Ditumis-tumis Sampai bumbunya ini Mengeluarkan aroma yang harum Dan matang Sambil saya tambahkan Langkuas geprek Sere geprek Dan daun salam Ditumis-tumis Sampai matang ya teman semua Sampai tidak bau bumbu yang mentah Sambil terus diaduk-aduk Supaya tidak kosong Bumbunya sudah matang Sudah harum banget teman semua Bumbunya ini Saya tambahkan air ya Jadi dipastikan Kalau mau masuk air Bumbunya sudah matang ya teman semua Supaya masakannya rasanya sedap Ditunggu sampai mendidih ya teman semua Sudah mendidih ya teman semua Saya tambahkan gula merah Kemudian ada garam Gula pasir dan kaldu jamur Sambil saya aduk-aduk Langsung saya masukkan ikan bandeng yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih Saya masukkan semua Berikutnya saya akan masukkan semua bahannya Ini ada cabai yang sudah dipotong-potong tadi ya Cabai hijau Cabai merah besar Kemudian ini ada cabai rawit yang saya biarkan utuh Nah terakhir saya masukkan Ada temat merah Temat hijau dan belimbing sayur atau belimbing ulu Ini ditunggu sampai mendidih dan sampai matang ya teman semua Untuk ikan bandengnya ini Jangan lupa untuk dicicip rasanya ya teman semuanya Sesuaikan selera masing-masing saja ya Untuk asin dan manisnya Dan kalau memasak ikan atau merebus ikan Jangan terlalu lama ya teman semuanya Supaya rasanya tetap gurih Jadi kalau sudah matang Langsung dimatikan apinya Saya sudah cicip rasanya sudah pas Garang asem ikan bandeng Seger banget ya teman semuanya Rasanya enak gurih dan ada asem-asemnya Ini dimakan dengan nasi putih Atau dimakan begini saja Sudah sangat enak Semoga bermanfaat ya Buat teman semuanya Jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya Terima kasih buat teman semuanya Yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaah